Hai ketemu lagi dan saya Isan. Kali ini saya mau review satu software namanya ElmoCAD. Beberapa minggu yang lalu saya pernah review yang namanya NetCAD. NetCAD ini fungsinya adalah memutuskan WIP yang terkoneksi ke dalam modem router kita. Jadi kalau teman-teman tidak ingin orang connect ke WIPnya teman-teman, teman-teman bisa langsung putusin dengan aplikasi NetCAD tersebut. Tapi kali ini yang akan kita bahas itu adalah ElmoCAD namanya. Berbeda dengan NetCAD. NetCAD itu bisa dipakai untuk Windows, Mac, Linux, dan Handphone. Tetapi ElmoCAD ini hanya untuk Windows sementara ini. Caranya gimana ini saya buka, saya install, install for all users. Ini seperti biasa ya standar, klik next, next, next saja tidak ada yang spesial. Nah, tapi downloadnya itu bisa di dua tempat. Ini teman-teman bisa download langsung di sourceforce.net atau bisa pilih GitHubnya. Di GitHubnya ini sudah ada keterangan ya. Untuk menggunakan ElmoCAD ini teman-teman membutuhkan Windows 7 atau lebih. Kebetulan saya pakai Windows 11. Kemudian NetPremework 3. Visual C++. Ini bisa langsung download di sini. Dan NPCAD. NPCAD ini yang akan dipakai untuk scan network ya. Kan ada di semacam Nmap tapi versi Windowsnya. So, fitur-fiturnya apa saja. Di sini sudah ada tulisan. Ini perform IRP scanning. Karena ini dipakai untuk refresh. Ini pass but not all devices are detected. Kemudian ini yang ada kuning-kuningnya ini slower dan IRP. But all devices are detected. Jadi dia bisa deteksi semua device. Ini untuk nge-block. Ini untuk allow a blocker. Jadi untuk membuka blocking-nya. Kemudian ini block all connected devices. Jadi untuk memutuskan semua yang terkoneksi. Ini untuk mengizinkan semua orang masuk menggunakan WIP kita. Itu saja ini saya sertakan nanti di deskripsi. Jadi teman-teman tidak perlu capek untuk browsing. Jadi tinggal download saja. Fiturnya apa saja. Ini saya close terlebih dahulu. Nah ini fiturnya apa saja. Kebetulan belum ada device yang connect. Coba saya connectkan handphone saya ya. Saya connectkan handphone saya dengan WIP yang ada sekarang. Saya ingat ini kalau kita pakai ini dia cepat tetapi tidak semua device mampu dideteksi. Ini kalau saya klik. Ya ini sudah connect ya. Ini handphone saya. Ini handphone. Dia sudah terdeteksi. Kalau kita scan pakai yang ini. Dia pelan. Ya sekarang sudah ada 3 handphone di sini. Ini Galaxy A32. Kemudian ini ada iPhone. Ini device saya semua ya. Ini device saya untuk uji coba. Jadi tidak saya pakai saya hari-hari. Ini hanya untuk uji coba. Oke. Nah kemudian misalkan kita tidak mau ini handphone ya. Kita ingin memutuskan koneksi iPhone ini. Nah select saja seperti ini. Setelah teman-teman select. Klik tombol yang ini. Yang WIP merah ini. Ingat. Ini fungsinya adalah untuk kill all device. Jadi kita tidak ingin ada yang terkoneksi dan moda router kita. Jadi teman-teman klik yang ini saja. Ini hanya untuk satu device. Jadi sekarang saya klik yang ini. Ya ini handphone ini sudah tidak bisa konek lagi dengan internet. Ini saya lagi kasih contohnya. Saya lagi buka. Saya tidak tahu kelihatan tidak di kamera. Yang jelas ini tidak bisa buka internet. Sekarang handphone saya. Karena ini kill device. Sekarang kalau saya buka ininya. Saya buka ini load device-nya. Kemudian saya klik di sini. Nah itu harusnya dia. Sebentar sorry. Ini harusnya dia sudah bisa buka internet. Sekarang sih lagi jalan ini. Sorry. Masih belum mau. Masih belum terbuka di handphone saya. Masih belum terbuka. Jadi kalau kita buka sekarang. Misalkan saya buka fast.com. Ya. Fast.comnya sudah terbuka. Sudah diizinkan. Sementara tadi. Ini untuk ngecek internet ya. Sementara tadi dia tidak bisa. So itu saja. Nah kalau sekali lagi saya ulangi. Ini untuk memutuskan semua yang koneks dengan modem router kita ini. Ini untuk mengizinkan semuanya. Ini untuk scanning. Ini agak pelan. Tapi dia bisa deteksi semua device. Semua yang koneks. Ini agak cepat. Tapi tidak mampu mendeteksi semua device. Seperti itu. Jadi itu saja yang diperlukan untuk ilmu card. Sampai jumpa di video terakhir selanjutnya. Bye bye.